Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channelnya Roy Potel nah ada kalanya pemilik proyek itu menawarkan borongan ya borongan suatu pekerjaan Oke kali ini kita akan bahas tentang cara menentukan harga borongan upah pasangan dinding batu batu per meter perseginya simak terus ya guys jangan lupa subscribe Oke kita gunakan rumus seperti biasa itu upah perhari kemudian dikali dengan koefesien SNI nah untuk upah dan kamu sesuaikan saja dengan di daerah masing-masing misalnya saja untuk tukang 115.000 perhari ya kemudian kenex 92.000 Hai kepala tukang 138.000 Hai dan mandor itu 126.500 Oke jadi ini nanti kamu sesuaikan saja di tempat kamu masing-masing berapa upah per hari perharinya dikali koefesien SNI itu untuk tukang 0,1 ya Hai hasilnya upah perhari dikali koefesien SNI 11500 kemudian untuk kenex upah perhari dikali koefesien SNI nya itu 0,3 hasilnya kemudian untuk kepala tukang koefesien koefesien SNI nya 0,01 kalikan saja upah perhari dikali koefesien SNI 1380 untuk mandor koefesien SNI nya 0,015 hasilnya 126.500 dikali 0,015 nah lalu kita jumlahkan totalkan semuanya menjadi 42.378 rupiah ini adalah harga-harga mentah ya harga mentah jadi disini nanti kamu bisa menentukan keuntungan yang kamu harapkan misalnya disini aku buat keuntungan yang diharapkan itu 15% jadi untuk menentukan keuntungan 15% 0,15 dikali harga borongan mentah tadi itu 42.378 rupiah ya 0,15 dikali harga borongan upah mentah tadi itu 6.357 rupiah jadi untuk total harga borongan pasangan batu bata per meter persegi itu kita jumlahkan harga borongan mentah itu dengan keuntungan yang diharapkan 42.000 ditambah 6.000 48.734 rupiah inilah harga borongan upah untuk memasang dinding batu bata per meter perseginya sampai sini paham ya guys maksudnya jadi kalau keuntungan yang diharapkan itu lebih dari 15% ya terserah ya maksudnya bisa 20% bisa 25% kamu tentukan sendiri berapa keuntungan yang yang kamu harapkan nah sekiranya harga ini tidak masuk atau banyak kekurangan dalam perhitungannya silahkan tulis di komentar bagaimana sebaiknya cara menentukan harga borongan upah perhitungan ini merupakan sebuah panduan saja agar tidak terlalu bingung dalam menentukan harga borongan ya guys Oke demikianlah semoga bermanfaat selamat menikmati